Intro Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini aku mau share lagi Kegiatan harian aku Ini aku mau ke pasar ya Aku abis anterin Abel Aku lanjut ke pasar Abis sarapan Pastinya sarapan dulu baru ke pasar Ini suami aku Kebetulan lagi cuti ya Jadi bisa nganterin ke pasar Ini aku mau ke sumber arta aja Ini kalau ke kiri lurus kesana Udah kalimalang ya mam Ini aku mau cari parkir dulu Karena gak bisa Kalau ke dalam bau mobil ya Jadi parkirnya di luar Tinggal jalan aja nanti Kedalam deket kok Oh iya mami-mami udah nonton Pengap di setan 2 belum sih Ini dia rusunnya ya Katanya sih ini rusunnya Lokasi syutingnya pengap di setan 2 Cuman aku gak tau Pastinya gimana pokoknya Aku denger-denger gitu ya Banyak yang bilang Ini tuh lokasi syutingnya gitu Yang dipake untuk rusun di film Pengap di setan 2 gitu Nah ini aku lagi jalan ke pasar Ini tuh aku sebenernya baru pertama kali kesini ya Biasanya aku kan kalau belanja tuh gak jauh-jauh dari Pasar pagi pekayon sama fresh market galaksi ya Jadi ini first time aku kesini sama suami aku Tadi pas habis antar abel sekolah Aku langsung cus kesini Tapi tadi aku sempet sarapan dulu sih di rumah Biar gak kelayangan yang mampas di pasar Ini aku udah di dalem ya Terus aku mau langsung cari Yang mau aku beli aja Sebenernya aku kesini tuh gak terlalu beli banyak sih Aku cuma mau Stok ikan aja Stok ikan aku tuh udah abis banget Kalau ayam sih aku gak beli disini ya Karena aku punya langganan yang suka lewat depan rumah aku Paling disini tuh aku beli Ini aja sih Sayap ya Sayap ayam Ini aku di dalem ya Dalemnya tuh Persis kayak pasar pagi pekayon kayak gini Pasar tradisional banget ya Ini aku langsung ke tempat ikan aja Ternyata ikannya udah banyak yang kosong ya Kayaknya aku kurang pagi sih Kayaknya kalau ikan itu harus pagi-pagi banget ya Disini aku beli ikan tuna Setengah kilo Rp35.000 Terus aku beli udang juga Udang aku beli setengah kilo tuh Rp30.000 Udangnya itu yang kecil-kecil sih Bukan yang besar-besar gitu Karena ini cuma untuk campuran-campuran Kalau misalnya aku mau bikin tumisan apa Atau mau bikin bakuan gitu ya Jadi bukan udang yang besar-besar gitu Kalau yang besar-besar sih Setengah kilo ada yang Rp50.000 Ada yang Rp40.000 ya Tapi ini aku cuma yang Kalau gak salah Rp25.000 sih Ini setengah kilo yang kecil-kecil ya Nah ini Jadi aku disini cuma dapet Ikan tuna sama udang Tadinya aku mau beli ikan tongkol Sama ikan ini kembung Cuma ternyata habis Kayaknya memang harus lebih pagi ya Biar kedapetan ikannya Jadi udah banyak yang kosong gitu Nah lanjut aku mau ke sebelah Aku mau beli ikan nila Sama ikan lele Jadi tuh aku udah ngebayangin Pengen goreng ikan nila Terus nyambel terasi Sama pake rebusan sayur bayam Atau lalapan gitu ya mam Disini aku beli ikan nila itu Sekilo Rp38.000 Isi 5 ya Aku beli ikan nila merah yang hidup Sebenernya bisa sesuai ukuran ya Mungkin kalo lebih kecil bisa lebih banyak Atau ukurannya yang lebih besar Bisa isinya tuh Sekilo tuh bisa lebih dikit ya Jadi aku tadi udah liat Pengen yang sedang aja Ukuran ikannya Jadinya bisa sekilo isi 5 Ini lagi dipilihin sama abangnya Tadinya aku juga mau beli ikan mujair Cuma nanti dulu deh Ngabisin stok nila dulu sama lele Nanti ya Nanti next time ke pasar lagi Aku mau beli mujair sih kayaknya Kayanya ya Soalnya emang aku sekarang-sekarang ini Lagi sukanya tuh ikan gitu ya Nah ini dia Tempat-tempat ikan Di sumber arta Banyak banget ya Cuman emang aku milih Di tempat yang lebih banyak Orang beli sih Jadi kalo misalnya Tempatnya rame gitu Biasanya aku pilih tempat itu Nah disini aku juga beli ikan lele Aku juga suka sama lele ya Nggak tau kenapa Aku tuh lagi enak banget Makan ayam sebenernya Jadi aku tuh kalo bikin ayam Itu pasti buat suami aku Atau buat Abel ya Kalo aku tuh lebih suka ikan Sekarang-sekarang ini ya Jadi ini aku nyetok Lumayan banyak ikannya Cuman ikan kembung Sama ikan tongkolnya itu Belum dapet ya mam Nah ini ikan lelenya Aku beli setengah kilo aja Setengah kilo itu Kalo nggak salah Rp18.000 ya Itu isi 5 ya Nah lanjut Ini aku lagi di tempat ayam Jadi tempat ayamnya itu Nggak jauh dari tempat ikan yang tadi Persis di depannya Ini disini aku mau beli dada ayam Sama sayap ayam ya Jadi pak suami request Minta dada ayam Jadi mau bikin Stick ala-ala gitu deh Di air fryer gitu ya Jadi aku beli dada ayamnya itu Rp28.000 Terus beli sayap ayamnya itu Rp16.000 ya Sayap ayamnya itu Aku dapet 10 potong ya Itu juga udah dibagi 2 Jadi 5 ya 5 potong gitu Terus dipotong Jadi 10 potong Ternyata Harga ayam tuh lagi naik ya mam Tadi aku tanya Satu ekor ayam utuh itu Rp50.000 ya mam Padahal baru minggu kemarin Aku tanya di tempat langganan aku Yang tukang ayam lewat depan rumah aku itu Ayam utuh gitu Satu ekor masih Rp40.000 ya Tapi pas minggu depannya ini Minggu ini Ini di pasar Tadi aku tanya tuh Satu ekor utuh tuh Ayam Rp50.000 ya Udah naik Tapi aku gak beli disini Karena emang jarang banget aku beli Satu ekor ayam gitu Soalnya dirumah tuh Gak ada yang suka bagian-bagian lain Selain Paha bawah Paha atas Sama dada ya Jadinya aku jarang banget Beli yang satu ekor utuh gitu Nah ini aku lanjut Aku mau beli tahu sama tempe Suami aku minta tahu Bandung Ini kata abangnya tuh Tahu yang paling enak Tahu Bandung gitu Harganya Rp9.000 ya Rp9.000 isi 10 tahu Terus aku juga beli tempe Rp5.000 Terus aku juga beli ini ya Toge disini Toge-nya soalnya bagus-bagus banget Jadi aku beli seperempat Emang aku nyetoknya agak banyak toge-nya Soalnya buat lalapan Terus mau dimasak tumis juga Lanjut lagi Aku kebanyakan ngomong lanjut ya Tapi emang bener kok Jadi kita lanjut gitu ya Ini aku lagi di tempat sayuran Ini aku mau beli sayur-sayuran Sama bawang-bawangan Yang udah pada habis-habis deh Pokoknya di kulkas Disini aku mau beli Bawang merah nih Terus bawang putih Ini aku gak dipatokin Beli berapa-berapanya sih Seadanya aja yang aku ambil ini Terus aku juga beli Bawang bombay ya Terus aku juga beli Wortel Aku tuh kalo wortel tuh Lebih suka Wortel yang Apa ya Yang import ya Kalo gak salah nih Kalo yang bawah itu kan Wortel lokal emang Kalo aku lebih suka yang ini nih Yang import Yang beras tagi Apa import gitu Abangnya bilang Aku lebih suka yang ini sih Kalo beli wortel Disini aku juga beli Kacang merah Disini aku dikasih harga 9 ribu aja Udah dapet banyak banget Kata abangnya sih Ngabisin stok Jadi yaudah Aku beli aja Karena emang Aku rencananya Ada pengen bikin ini ya Apa Sayur asam kacang merah gitu Nah disini aku juga beli Salada Daun salada sama beli pakcoy ya Pakcoy apa pakcoy itu Tapi kalo pakcoy ini Buat ini sih Buat campuran Bikin apa ya nanti Aku mau bikin capcay gitu Kalo untuk ditumis Biasa gitu Aku kurang suka ya Paling dicampur-campur gitu ya Oh iya disini juga tadi Emangnya bilang Kalo harga cabai tuh lagi naik lagi ya Maka tadi aku kaget Pasti totalin seluruhnya Wah kok mahal banget Kata abangnya emang Harga cabai tuh lagi mahal Tadi tuh aku beli cabai rawit merah ya Terus sama cabai keriting merah Cabai besar merah sama cabai besar hijau Itu emang aku agak banyak sih belinya Soalnya untuk stok jangka panjang ya Soalnya kalo di tukang sayur tuh Jarang banget ada cabai yang besar-besar gitu Jadi tadi total aku belanja sayuran sama cabai sama bawang itu Sekitar 70 ribu ya mam Oke ini aku lanjut Beli telur ayam sama telur puyuh ya Tadi aku udah pilih-pilih telur puyuh Aku juga beli puyuhnya itu gak terlalu banyak Cuma 10 aja 10 itu tadi 8 ribu ya Terus ini aku juga beli telur ayam Sebenernya telur ayam masih ada Stok di kulkas Cuma kayaknya sisa 5 ya Sisa sedikit Jadinya aku beli aja deh telur ayam Disini juga telur ayam aku beli cuma setengah kilo aja ya Nah ini aku udah selesai belanjanya Tapi aku sempat melipir dulu Beli kemiri Hampir kelupaan beli kemiri ya Kemiri tuh harganya cuma 2 ribu aja Isi 7 kalo gak salah 7 kemiri gitu Oh ya tadi di tukang sayur Pas aku beli bawang merah, bawang putih sama percabean gitu Aku juga beli serai sama lengkoas ya Jadi semua total itu tadi sekitar 70 ribu Cuman emang udah dapet banyak sih Yang bikin mahal sih itu ya Percabean Karena emang aku lumayan banyak sih nyetoknya Nah ini aku udah di luar ya Aku lagi mampir Pengen beli pisang ambon dulu Karena Abel tuh suka banget sama pisang ambon Oke deh mam Sampai disini dulu ya video aku kali ini Untuk video food prepnya Beberes-beberesnya Aku lanjut di video berikutnya ya Soalnya durasinya kepanjangan Jadinya aku bagi jadi part 2 ya nanti Terima kasih untuk temen-temen Mami-mami yang selalu hadir Yang selalu nontonin video-video aku Aku mohon maaf kalo di video aku tuh Masih banyak kekurangan Masih banyak kesalahan-kesalahan Dalam ucapan aku Aku mohon maaf Semoga terhibur Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati